Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Aki Orianto, Teknik Listrik tingkat 3A Politeknik Negeri Cilacap Baik teman-teman, kali ini saya akan bicara tentang perencanaan strategis industri Apa itu? Percanaan strategis industri adalah proses manajerial untuk mengembangkan dan mempertahankan kesesuaian yang menghasilkan keberhasilan Antara tujuan, keahlian, sumber daya organisasi dengan sejumlah peluang pasar yang terus berubah Dan apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membentuk dan menyempurnakan bisnis Dan produk perusahaan tentunya Produk perusahaan untuk mencapai laba dan pertumbuhan Itu adalah tujuannya Jadi dalam perencanaan, kita harus tahu apa itu definisi perencanaan tersebut Dan apa tujuan yang akan kita capai Kemudian, kegiatannya apa aja sih? Kegiatannya itu Yang pertama ada misi bisnis Apa itu misi bisnis? Misi bisnis itu adalah sifat dasar dan perang lingkung Serta petunjuk-petunjuknya Untuk mengolah perusahaan tersebut tentunya Dalam menentukan misi bisnis Kita harus menganalisis terlebih dahulu Dan biasanya nih Biasanya itu Menganalisisnya menggunakan analisis SWOT SWOT Tentunya sudah tak asing lagi kan SWOT itu yang pertama S S-nya adalah Strength, kekuatan Kekuatan apa yang kita punya? Kelebihan apa yang kita punya buat perencanaan ini? Untuk kegiatan Untuk bisnis ini? Apa? Kira-kira-kira Kira-kira kelebihan Punya kekuatan apa yang bisa kita manfaatkan? Kemudian ada W Weakness Kelemahan apa? Kelemahan apa? Kekurangan apa yang kita punya? Yang dapat menghambat kita suatu saat nanti Kita harus paham dulu Jangan asal Kita harus paham apa itu Kelemahan yang ada di bagian diri kita Untuk memulai bisnis ini Kemudian yang ketiga adalah O Opportunity Atau peluang Ya Kita harus tahu peluang Di depannya itu kita Akan ada peluang apa Peluang apa yang dapat kita ambil Yang dapat kita capai Tentu kita harus tahu Karena Ketika Kelap Kita dapat peluang Tapi kita gak Perencanaan Mungkin hasilnya Baik Cuma akan lebih baik Karena kita udah dapat perencanaan Gitu Kemudian yang terakhir ada T Treat Treat apa itu? Treat adalah tantangan Ya Kita Kedepannya mungkin Banyak Akan banyak Treat Treat Yang Begitu Banyak Tentangan-tantangan yang begitu banyak Kita harus tahu Dari awal Kira-kira itu Kita akan merencanakan Apa yang akan menjadi tantangan kita Di suatu saat nanti Ya mungkin Tidak akan sama Cuma Sekali lagi Perencanaan akan merubah Kedepannya akan Semakin baik Kemudian Setelah itu apa? Setelah Misi bisnis tercapai Dengan menggunakan Anesis word Terus apa lagi Kira-kira Ya Yang pertama adalah Formulasi Sasaran Formulasi strategi Formulasi Program Implementasi Kumpan balik Atau feedback Dan pengendalian Dan apakah itu? Baik Yang pertama adalah Formulasi sasaran Dimana didalai terdapat Proses manajemen Pengesanan Yakni Pendesanan produk Kemudian Purchasing Kemudian Pembuatan produk Penentuan nilai jual Atau harga jual Promosi Distribusi Dan pelayanan Ada pengelangkahnya Yang pertama adalah Menganalisa Peluang pasar Kira-kira apa saja Yang dibutuhkan pasar Yang dapat Dibuat usaha Untuk kita Kemudian Yang kedua adalah Penyusunan strategi Kira-kira strategi apa Yang bisa kita Lakukan Untuk memasarkan produk kita Kemudian Yang intinya adalah Pengelolaan Usaha itu sendiri Dimana Setelah Menganalisa pasar Menyusun strategi Kemudian Pasti akan berujung Pada pengelolaan usaha itu sendiri Yang kedua adalah Formulasi strategi Strategi yang digunakan Berupa Perencanaan yang telah dibuat Rencana dan strategi Pembuatan produk Penentuan harga jual Promosi produk Dan Melihat Faktor luas Seperti Pesaing bisnis Dengan tujuan Akan dapat Bersaing dan pertahan Di dunia usaha Kemudian Yang ketiga adalah Formulasi program Yang meliputi Penentuan Dan Permusan Program Yakni 5S Yang pertama adalah Strategi Struktur Style Staff Dan skill Setelah beberapa Formulasi tersebut Berjalan Kemudian akan Ada implementasi Yakni Pengendamentasian dari Semua aspek yang telah dibentukan Kemudian Ada Feedback Atau membalik Serta Pemendalian Yakni Beberapa Teman balik Atau feedback Yang dapat kita Pelajari Yakni Beberapa lingkungan Bersifat stabil Dari tahun ke tahun Kemudian Beberapa lingkungan Secara perlahan-lahan Berevolusi Dengan cara yang dapat Diperkirakan Kemudian Yang terakhir adalah Beberapa lingkungan Mengalami Perubahan Yang besar Cepat Dan Tidak dapat Diperkirakan Mungkin itu yang dapat Saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum Merokat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih